Minyak goreng sawit harga subsidi masih langka di pasaran. Warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan minyak goreng sawit seharga Rp14.000 per liter. Sedangkan yang dijual di pasaran umumnya harga keekonomian dengan bandrol yang lebih tinggi. Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk sementara waktu men-stop ekspor CPO. Krut palm oil atau minyak sawit mentah guna mengendalikan harga minyak goreng sawit di dalam negeri. Dalam jangka waktu tersebut pemerintah didorong untuk berbenah. Ia juga meminta pemerintah untuk membentuk satu sistem jaringan logistik nasional. Ia juga mengaku saat ini subsidi dari pemerintah sudah diberikan kepada 4 korporasi besar produsen minyak goreng kelapa sawit. Namun minyak goreng subsidi masih sulit ditemukan di pasaran. Ia menduga kelangkaan minyak goreng subsidi sudah termasuk permainan kartel. Nah ini kan akhirnya jatuh pada kesimpulan inilah kemungkinan kalau keusahaan-keusahaan bersifat monopoli, poli-gopoli, kartel. Kita terus-terus akan memalami sampai kapanpun kelangkaan ini akan berjalan. Padahal semua kebutuhan yang saya sebutkan yang langkah-langkah itu adalah kebutuhan pangan rakyat, kebutuhan pokok rakyat. Dan Presiden Jokowi salah satu programnya adalah kedaulatan pangan. Oleh karena itu menurut hemat saya, stop sementara eksplorasi PU dalam satu bulan seluruh negeri. Namun pemerintah juga harus berbenah, berbenah membuat peta jalan seperti apa kebutuhan pangan nasional kita. Sehingga ada mitigasi di dalam peta jalan itu. Yang kedua, pemerintah kan punya seharusnya sistem logistik masyarakat yang dari pusat ke daerah terpadu, terkoneksi, lintas sektoral, sehingga punya dashboard sis-plugmas. Di titik mana kelangkaan terjadi dan bisa dimitigasi dari dashboard sis-plugmas itu. Sedangkan salah seorang pendagang makanan Siti menjelaskan hari ini, ia terpaksa membeli 1 kg minyak goreng seharga 20.000 rupiah. Harga tersebut sudah naik. Biasanya Siti membeli untuk 1 kg minyak seharga 15.000 rupiah. Dia berharap harga minyak dapat turun stabil seperti semula. Pasalnya, jika semua bahan baku makanan naik, maka dirinya terpaksa menaikkan harga makanan yang dijual di warungnya. Imbasnya, pelanggan akan lari dan menurunkan omset jualan. Waktu murah-murahnya itu ya, itu bisa 15, 13 waktu murah-murahnya itu mas. Oh, begitu. Oh, sekarang sudah jadi 20 ya? 20.000 rupiah. Naik turun-naik turun. Nah, misalnya kemarin lebih 15, turun lagi. Sudah ini stabil 20 lagi, kemarin lagi. Sekarang malah lagi. Itu sempat turun pas waktu ada operasi pasar itu? Oh, itu sempat 15.000 rupiah. Sekarang sudah naik 20.000 rupiah ya? 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 Sekarang sudah naik 20.000 rupiah ya?